Penemuan sesosok mayat tanpa kepala dan kaki yang hangus terbakar di semak-semak pada kamis sore menggemparkan warga Karawang. Diduga mayat berjenis kelamin perempuan ini merupakan korban mutilasi sebelum akhirnya dibakar oleh pelaku. Warga desa Ciranggon, Kecamatan Majalaya, Karawang digilirkan dengan penemuan mayat tanpa kepala dan kaki. Mayat yang diduga berjenis kelamin perempuan ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang bermain di sebuah semak-semak. Mayat yang belum diketahui identitasnya ini diduga merupakan korban mutilasi yang kemudian dibakar oleh pelaku. Saat ditemukan, mayat sudah dalam kondisi mengenaskan. Ciri-ciri visi korban sudah tidak bisa dikenali lantaran tubuh korban sudah hangus. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk diotopsi. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penemuan mayat tersebut. Dian Pirmanca, Karawang